Peringatan Hari Air Sedunia atau World Water Day di Sumatera Selatan ditandai dengan kegiatan penanaman ratusan pohon yang dipusatkan di Embung Konservasi Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Kommering Ilir. Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada hari Selasa 22 Maret 2021, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 melakukan kegiatan penanaman pohon di Oki, tepatnya di pinggiran Embung Konservasi. Untuk tahap awal, sebanyak 80 pohon ditanam di sekitar kawasan Embung yang menjadi simbol kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 mengungkapkan, kegiatan penanaman pohon merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air. Volume air di Sumatera Selatan secara kuantitas berlebih, namun belum sepenuhnya dapat dikelola dengan optimal. Pada saat musim hujan, volume air terlalu banyak dan di saat kemarau terjadi kekeringan. Menanam pohon adalah salah satu cara untuk memelihara resapan air di dalam tanah. Penanaman pohon juga dilakukan di sejumlah daerah lain di Sumatera Selatan, seperti Diogan Ilir, Palembang, dan Muara Inim. Ada belasan jenis pohon yang ditanam di sekitar lokasi infrastruktur, diantaranya seperti pohon durian, jambu, sawo, petai, dan jengkol. Meski fungsi utamanya untuk konservasi, tapi jenis tanaman produktif ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat turut memelihara agar tidak dirusak dan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Bisa menambah konsentrasi air yang masuk, infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga pada saat kemarau air di Bukamuni bisa kita bertahankan dan bisa untuk membasai tanah pada saat musim kemarau. Sementara itu, Kabupaten Oki yang disampaikan langsung oleh Bupati mengaku siap mendukung program BBWS untuk menjaga keberlangsungan lingkungan melalui pengelolaan air. Apapun di dunia ini pasti butuh air, walaupun satu tetes, pasti butuh air. Permasalahannya dalam situasi teknologi perkembangan populasi semakin besar ini, itu tidak ada keseimbangan antara menjaga alam itu dengan tingkat populasi dan yang dibutuhkan ini. Nah, untuk sekarang inilah kita persiapkan, dalam rangka kita menjaga air, mengelola air untuk menjaga kehidupan ini, kita persiapkan semuanya ini. Seperti membangun embung dan juga membangun daripada sarana-prasarana seperti tumbuh-tumbuhan pohon-pohon yang bisa menahan daripada erosi, yang bisa menyerap daripada air. Untuk tema yang diusung oleh Hari Air Dunia tahun ini adalah Valuing Water, yang diaplikasikan ke dalam tema nasional yaitu menghargai air. Tidak hanya penanaman pohon, peringatan Hari Air di Sumsel juga diisi dengan kegiatan edukasi lingkungan untuk siswa sekolah dan penanaman biopori. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Tim Liputan Palemang Baru TV mengabarkan.